Hai lah dapet lagi lho setelah lagi Oh mancing open Aiko yang ini loh mancing ngopo yg kongin cendol liwa enggak mancing cendol ya bersama cewek cantik ya rupanya iran geseng koselek wali loh loh ini abon ya deng lor ini mancing mania lor mantap istri keseruan istri nyata dia yang deseng ga ya jadi istri itu juga suka melihara ular lor aneh di hobi istri aneh pertama hobi yang aneh itu saya suka mancing yaitu menyendiri suka ke sungai-sungai karena sini-sini ke sungai-sungai pakai pancing pakai juran atau walesan nah itu juga suka memelihara reptil ular ular sanca nah itu sanca kembang dan itu sanca apa di indi ataupun sanca kembang kembang saya sebut indi kembang yang disini batik tanca bodoh batik ya tanca sing bodoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau di video kali ini saya berlibur atau hiburan bersama istri mancing ya mancing mancing mania mantap jadi struktur mancing mania ini karo istri menghibur istri karena istri itu hobinya mancing kalau saya hobinya itu burung perkutut atau lomba burung perkutut jadi saling mensupport lah istri mensupport saya bermain burung perkutut saya juga mensupport mancing nah ini istri itu senangnya ini mancing mancing sopokali yang ngasih ireng geseng ngasih rupanya koyo eh kaya apa dek silut wali ya kaya gendaanmu wah wasno-wah tuh soleh ngilur ternyata istri juga punya bakat mancingnya punya bakat dan itu selalu mendapatkan lagi satu ember itu aja mau penuh ngilur tapi water ya ikannya water satu dua ember itu mau penuh gitu dan untuk istri itu sukanya mancing paling aduh mancing tekan eh Kanni merupakan CLTe 9 maling di maka paling aduh mancing paling bal 002 eh luar luar jawa pernah anak paneng palen bang paling bangi mana sumater nah eh paling bang dan Sumatera? Palembang. Banyuasin. Banyuasin, Musi. Ister itu kalo mancing itu sampe Palembang Banyuasin, daerah? Mu. Musi. Begitu? P. P. P, P. P. P5, lo. Iwaknya apa, adik? Iwaknya. kalo di Palembang P5 itu ikannya apa? Iwaknya kutok gede apa jenangannya? Kutok ikan gabus ya? Jadi istri kalo mancing di Palembang itu... Keting. Keting kan biyum? jadi istri itu sukanya mancing lor jadi istri sukanya mancing ya itu sampai paling bang sampai kalau di daerah Magelang dan sekitarnya itu sudah jajah karena saya bertempat tinggal di Magelang di tempatnya di Borobudur ini juga banyak sungai besar sungai besar itu ada elo, ada sungai rogo kalau sekali sungai kecil-kecil banyak juga tetapi pemancingnya itu juga kadang banyak, kadang tidak ambil ngemut permen ya lor nah ini ini dek, olay di jadi untuk sebuah hobi itu jangan diutamakan yang terpenting itu pekerjaan dulu hobi adalah nomor dua jadi kalau pekerjaan sudah selesai nanti baru kita hiburan kita hobi kita menjalani hobi tetapi pekerjaan rumah itu sudah selesai dulu dan kebutuhan rumah itu sudah selesai nah ini pancing saya pancingmu merk apa di rawit merah rawit merah rawit seperti cabai seperti super one oleh eklusif baik performa gak ketau pirorganya ini orang yang mau kelanin ini kok ini mahal ini loh gak tau harganya berapa orang ini cuma minjem adik menurut pirorganya itu lima loh dari mau satu satu lagi pitulimu 2440 panjangnya 250 merah rawit jadi mana mancing di spot-spot yang airnya tidak terlalu lebar ya lalu ini sungai ini jadi sungai-sungai yang antaranya kelebaran 3 meter maupun 4 meter itu sudah cukup agak curian rawit jadi ini terinspirasi sama mas gondrom labanan ya juga master mancing ya mas gondrom labanan salam kenal dari saya bersama istri disini mancing mania disini di mana di progo ya di progo daerah burubudur dan magelang tetapi ikannya kecil-kecil mas gondrom labanan disini ikannya cuma water water segini-segini dapat banyak tapi ini meh sa ember ini mas mencoba tapi meh sa ember ini melayu ini kok yang banyak ngerti ini cuma segini-segini dapatnya water segini-segini tapi ya sepuluh nah segini-segini tapi ya sudah babon kalau untuk water ini segini babon babon segitu dan untuk teman-teman semua itu biasanya hobi ada yang hobi mancing apa dek lele hobi mancing lele hobi mancing nila hobi mancing bawan hobi mancing uceng sama sepat kalau ikan-ikan air tawar sama obadi ikan tawar semplok jahir jahir mujahir sama dan lain sebagainya banyaklah koi ikan-koi bareng ya mancing ikan sing liane ikan tawar belum bisa karena kalau ke laut itu banyak uang ya numpak kapal itu juga siwa kapal juga siwa kapal laut ataupun kapal nelayan jadi tidak tahu titik banyaknya ikan di mana kalau di zaman sekarang modern ini biasanya ada alat yang namanya apa gak tahu silahkan komen di bawah ini yang lebih tahu tentang alat untuk mendeteksi ikan banyak yang berkelumpul di laut itu alatnya gak tahu saya tapi saya pernah nonton youtube itu alatnya ada jadi sebagian titik ini banyak ikannya sebagian titik ini ada ikannya cuma dilihat dari kapal kapal nelayan ataupun kapal yang para pemancing pemancing itu kapal kapal yang lain yang penting tidak kapal pesiar seperti itu dan yang yang penting untuk hobi itu jangan hobi mancing kerusuhan jangan di era seperti ini itu sangat dilarang karena undang-undang di Indonesia itu sangat ketat dan undang-undang di Indonesia itu sangat kuat sekarang itu ada hukum-hukumnya ada pasal-pasalnya seperti itu yang yang penting itu mancing seperti ini mancing bersama istri walaupun kita menggeseng kalau silik wali tetap mancing menghibur paria para subscriber sama menghibur walaupun istilahnya jorono-wala nyangkut menghibur para subscriber sama menghibur para penonton semua ini kurang lebih jam 4 sore jadi alhamdulillah itu meneluangkan waktu bikin video sambil ngevlog seperti ini sambil menemani hobi aktivitas istri jadi tidak selamanya istri itu juga kadang jenuh tidak tidak di kapur saja tidak masak saja tidak nyuci saja dia juga butuh hiburan juga butuh menyenangkan istri tidak cukup perlu mahal yang penting istri itu hobinya tersalukan daripada hobinya istri yang mal menyenangkan ini jadi ya hobinya mancing ini gue tidak ragu kayak duit wah ini ragu duit usia ngabur ya witan gede-gede ya ampun aku pindah sebelah kan adik ay disini orang orang jeruk paling jeruk gemis aku eh modong ini ayah bayang kayak gambar pura wah bisa anjir ini kayak umpan ah kan mereka terinjeng kok eni lor umpannya itu ala kadarnya ya lor yang penting mau roti klik kurahan sego kurahan sego sego wanya sego ini lagi pangkat uleg uleg ke mancing apa ini umpannya pakai sisa-sisa nasi maksudnya yang nasi kemarin sudah makan kan dari buat mancing ternyata ikan juga suka ikan seperti ikan water water sepat water di sini tapi siripnya kuning ikan yang ikan ini sumpah eh lor ini abun lor ini mancing mania lor mantap istri keseruan istri nyata dia yang goseng guys mancing lor lagi cekur tim lor poti goreng garing bawang terus segone kemampu segone panas lah cocok di sambil bawang rusak 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 yang ngur angin uh gede gede ini mantep hidup oke tau oke seruan kita seperti ini mancing susah mencolok kok enggak lo kan paling ngomong kekansani ojo neng nyerai pancing aku kan kena pancing jadi war war wimak lah dapet lagi lor setelah lagi mancing enak ini lah mancing ngopo yihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi wah itu sekilo jadi istri itu juga suka melihara ular lor, aneh ini hobi istri pertama hobi yang aneh itu sewa suka mancing, yaitu menyendiri, suka ke sungai-sungai salah sini-salah sini ke sungai-sungai pakai mancing, pakai juran atau walsan itu juga suka memelihara reptil, ular, ular sanca nah itu sanca kembang, nah itu sanca apa dek? indi, ataupun sanca kembang kembang, gue saya sebut indi, kembang, yang disini sanca bodoh sanca yang bodoh cukup sekian ya lor, karena sudah 12 menitan saya live disini, ataupun bikin video disini, pokoknya salam rahayu tetap semangat, salam satu hobi salam mancing mania seluruh wisantara jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis pokoknya tetap semangat tetap cintai alamu suatu saat alam juga mencintai kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh